Intro Ya, sepak bola memang olahraga yang menjadi hiburan banyak orang. Prestasinya selalu dirampakan meski tidak selalu sesuai harapan. Dan gue mencari bakat-bakat muda sekaligus peningkatan prestasi di masa mendatang sejarah turnamen sepak bola kelompok umur 10 dan 12 tahun. Sebanyak 30 tim sepak bola usia 10 dan 12 tahun mengikuti turnamen Anacah Cup yang digelar oleh salah satu sekolah sepak bola di lapangan Capgawen, Kedunguni, Pekalengan. Turnamen sepak bola yang digelar selama dua hari ini diikuti tim dari Kabupaten dan Kota Pekalengan. Pada final turnamen U10, tim sepak bola HW Kajan bertemu dengan Anacah di final. Pertandingan final diperangkan oleh HW Kajan dengan skor tipis 1-0. Sementara final U12 mempertemukan Yongka Keranji dan PS Leo dari Kota Pekalengan yang berakhir dengan kemerangan Yongka Keranji. Pertandingan turnamen U10 dan U12 ini sendiri menyedot perhatian warga sekitar dan para orang tua yang mendukung anak-anak mereka ke lapangan. Muhammad Faktur Robi, salah seorang panditia mengungkapkan, turnamen kelompok usia dini merupakan upaya untuk mencari bibit-bibit sepak bola, khususnya di Kabupaten Pekalengan. Selain itu merupakan ajak silatur rohmi antara sekolah sepak bola serta para bajam terbang para pemain muda. Tujuannya pertama, acara ulang tahun SSB Anacah, kemudian menjalin silatur rohmi untuk seluruh SSB di Pekalongan, baik yang di Kota maupun di Kabupaten Pekalongan, dan juga mencari bibit-bibit terbaik dari usia dini. Ada berapa tim yang ikut? Untuk U10 itu 12 tim, untuk U20 16 tim. Ini baru dilakukan apa sering ini mas acara ini? Ini baru yang pertama. Meski baru pertama kali digelar rencana jatuh turnamen sepak bola ini, akan terus diadakan tiap tahun demi menciptakan pemain sepak bola profesional. Hari malam, Kompas TV, Pekalongan. Saudara-saudara, masa ketsop iga atau iga bakar, berkali sudah cukup akrab bagi para pecuta kuliner. Namun iga keju moza mungkin masih asing di telinga juga di lidah. Setelah Satika Semarang menampilkan iga keju moza sebagai menu terbarunya. Bagaimana rasanya? Berikut ini liputannya. Subiga atau iga bakar. Mungkin sudah biasa Anda dengar atau bahkan ada konsumsi di sejumlah tempat kuliner favorit. Namun sudahkah Anda mendengar iga keju moza? Ya, iga keju moza merupakan salah satu menu baru andalan Hotel Santika Semarang. Asisten safe hotel Santika, Eko Pembudi mengatakan, pembuatan iga keju moza ini tidaklah sulit. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama saat mengungkap, mengukus iga ini sebelum diolah menjadi iga keju moza. Setidaknya butuh waktu 45 menit hingga 1 jam untuk mengungkap, mengukus iga ini dengan bumbu rahasia. Yang baru ini namanya iga bakar keju moza rila. Setelah diungkap, kita marinate dengan bumbu rahasia. Setelah itu kita goreng dengan tepung. Nah, setelah kita goreng, kita kasih moza rila. Namanya mengungkap, mengukus iga ini bertujuan agar bumbu rahasia bisa merasap ke daging iga. Selain itu, agar daging iga bisa lebih empuk saat dinikmati, selesai diungkap, dikukus daging iga ini diolesi dengan kecap manis. Setelah dirasa cukup, daging iga ini kemudian digoreng mengambang dengan waktu yang sikat, yakni sekitar 2 hingga 3 menit saja. Setelah ditiriskan, iga yang telah digoreng ini diberi parutan moza rila. Jika dirasa cukup, moza rila dilelehkan dengan menggunakan gas torch. Setelah meleleh, tinggal menambahkan sayuran yang telah digoreng setengah matang. Public Relation Hotel Santika Semarang, Yudita Dian Maharyati, mengatakan iga geju moza ini merupakan inovasi baru dari chef setempat, selain iga bakar dan iga rica-rica. Selain lezat, iga keju moza ini juga memiliki nutrisi tinggi. Kalau dari segi tampilan, pasti jelas ada melted-melted kejunya, kemudian ada sayur juga, disitu ada jagung, ada buncis, ada wortel. Jadi untuk kandungan gisinya pastinya juga oke, selain iganya juga pasti empuk banget. Rasa iga keju moza ini memang berbeda dengan menu iga pada umumnya. Selain lembut di lidah, bumbu sangat terasa pada daging iga ini. Hanya itu, musa rela yang meleleh pada daging iga ini juga menambah gurih rasa salah satu menu baru andalan Hotel Santika Semarang ini. Anda juga tidak perlu merogoh kocak terlalu dalam untuk bisa menikmati iga keju moza ini. Cukup dengan Rp60.000 plus pajak, sudah dapat memanjakan lidah Anda. Terima kasih saudara sampai di sini Kompas Pekalengan. Pagi ini Anda juga bisa menyebabkan video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalengan. Kami undur diri, tetap saksikan serangan program berita di Kompas TV The Panel Terpercaya. Terima kasih sudah menonton!